Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersi Timnas Indonesia Original, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Guruan sebelum kehabisan. Analisa terbaru saya. Timnas Indonesia gak perlu ngalahin Singapura di semifinal leg 1 untuk bisa lolos ke final piala AFF. Asalkan di leg 2, Timnas bisa menang dengan skor besar melebihi agregat gol dari Singapura. Di sisi lain Singapura mematikan di udara, Indonesia juga bisa. Timnas Singapura memiliki senjata mematikan yang bisa menjadi modal berharga untuk melawan Indonesia pada semifinal piala AFF 2020. Senjata mematikan yang dimiliki Singapura terwujud lewat keunggulan mereka dalam melakukan duel udara. Terbukti dari 7 gol yang telah Singapura bukukan di fase grup 3 diantaranya lahir melalui sundulan. Keunggulan Singapura dalam melakukan duel udara sudah terlihat sejak laga pertama fase grup kontra Myanmar 5 Desember 2021. Kala itu Singapura berhasil memetik kemenangan 3 hingga 0 dengan 2 gol diantaranya tercipta melalui sundulan. Aktor dibalik terciptanya gol sundulan ke gawang Myanmar adalah Safuan Baharudin dan Iksan Fandi. Di sisi lain, dari 3 gol sundulan yang telah dibukukan Indonesia, 2 diantaranya lahir pada laga pertama fase grup, tepatnya ketika menang 4 hingga 2 atas Kamboja 9 Desember 2021. Kedua gol sundulan yang dibukukan Indonesia pada laga tersebut lahir dari ayunan kepala racemat Irianto. Selanjutnya, Indonesia kembali mencetak gol sundulan, kalah memenangi laga terakhir fase grup kontra Malaysia 19 Desember 2021. Aktor utama dibalik gol sundulan ke gawang Malaysia adalah Kan Bagot. Kan Bagot membobol gawang Malaysia lewat sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Evan Dimas. Terima kasih telah menonton!